Halo semua, selamat datang kembali di AyoFilm. Ngomong-ngomong kiamat, ini ada satu film lagi yang bisa bikin kamu tegang gak berdaya. Ya, hitung-hitung biar kamu bisa lebih paham dan siap-siap kalau tiba-tiba ketiban bencana. Film ini bakal menceritakan tentang sebuah keluarga yang berusaha ngumpul kembali gara-gara gempa bumi dasyat dan tsunami di kota San Francisco. Mudah-mudahan kamu terhibur dan kita langsung gas aja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan perjalanan seorang wanita muda yang lagi asik-asik dan akhirnya kirain bakal kecelakaan. Namun tiba-tiba, longsor pun terjadi sampai akhirnya. Yang bikin ngeri, jatuhnya itu juga udah sampai bikin hoki seumur hidup habis kepake. Beberapa waktu kemudian, datanglah tim damkar ke lokasi kejadian. Ditemani reporter yang bertugas, Ray dan kawan-kawan akhirnya sampai ke lokasi yang terlihat sangat menantang. Ray langsung menghubungi gadis itu buat mengetahui dulu keadaan di mobil itu. Meskipun tempatnya sangat sempit, tapi itu mudah aja buat si Ray. Lalu seorang petugas pun segera turun ke bawah dan ngelakuin prosedur penyelamatan seperti biasa. Tapi tiba-tiba, mobil semakin terprosok dan menjepit petugas itu hingga menyebabkan helikopter menjadi gak stabil. Akhirnya, Ray memutuskan untuk turun ke bawah. Dengan waktu yang semakin sempit, apalagi heli yang rentan sama kerusakan mesin, Roy terus berusaha melakukan penyelamatan sampai akhirnya. Alhasil, penyelamatan pun berhasil. Di lain tempat, sebuah kampus lagi ngadain seminar soal gempa bumi yang selalu terjadi setiap tahunnya di sebagian besar belahan bumi. Dr. Lawrence menjelaskan kalau gempa yang besar biasanya sangat rentan disusul sama tsunami yang besar juga. Jadi pak doktor pun terus melakukan penelitian untuk memprediksi dengan akurat kapan gempa besar bakalan terjadi lagi. Beberapa saat kemudian, Dr. Kim pun datang dengan data gempa bumi kecil yang terjadi di 24 jam terakhir. Jadi, Kim berniat buat langsung ke tempat itu sekalian juga mau menguji teori penelitian mereka untuk memprediksi gempa bumi yang akan datang. Setibanya di rumah, Ray yang lagi teleponan sama anaknya, agak sedikit syok setelah melihat isi surat gugatan cerai dari istrinya. Ya meskipun, Ray itu jago nyelamatin orang, tapi nyatanya dia gagal nyelamatin rumah tangganya sendiri. Daripada sedih-sedih, Ray lebih milih buat lihat-lihat kenangan masa lalu yang happy banget. Di bendungan Hovendam, kota Nevada, Dr. Kim ngabarin kalau penelitian mereka sukses memprediksi gempa yang akan datang. Tapi tiba-tiba, alat itu pun berbunyi dan gempa berskala 7,1 mengguncang bendungan itu. Dr. Kim yang berhasil keluar pun berlari sekuat tenaga. Bahkan sempet-sempetnya, nyelamati seorang anak kecil di sana. Kim pun terus berlari sampai akhirnya. Sayang banget, Dr. Kim pun gak berhasil selamat. Di lain tempat, Ray juga udah dapat berita kalau Nevada baru aja dihajar sama gempa dasyat. Jadi sebelum berangkat besok, Ray jumpa dulu sama anaknya, calon mantan istri, dan calon suami dari calon mantan istrinya yang bernama Daniel. Ribet ya? Sayangnya, Ray agak kaget karena sekeluarga ini punya rencana untuk pindah kota, yang artinya nanti Ray bakalan susah buat jumpa sama putri satu-satunya. Meski agak berat, tetapi Ray juga gak bisa berkata apa-apa. Kesel juga tiba-tiba pindah, Ray pun langsung cabut aja dari sana. Besoknya, Ray langsung bersiap-siap untuk ke lokasi bencana. Sedangkan Blake dan Ayatirinya juga lagi perjalanan ke kota San Francisco. Di kantor, kebetulan ada reporter yang datang karena pengen menghargai mendiang Kim. Dr. Lawrence pun berencana untuk mempublikasikan penelitian mereka yang udah bisa memprediksi gempa bumi yang akan datang. Namun tiba-tiba, tim datang bawa kabar kalau terjadi pergerakan di patahan San Andreas yang berasal dari San Francisco. Dokter gak kaget nih, karena udah dicek berkali-kali hasilnya juga sama. Setelah diteliti lebih lanjut, sampailah kepada kesimpulan kalau, bakalan terjadi gempa luar biasa dari kota Los Angeles sampai ke San Francisco. Di kantor, Blake pun berkenalan dengan pria Rama bernama Ben yang lagi mau wawancara kerja di kantornya Daniel. Gak lama, datanglah adiknya Ben yang bernama Oli. Belum apa-apa aja, Oli bisa langsung muji Blake dan mintain nomor HP buat abangnya yang rada-rada jaim ini. Belum sempat ngobrol, akhirnya giliran interview Ben tiba. Jadi tinggallah Oli dan Blake yang ngobrol-ngobrol di sana. Lain tempat di kota Los Angeles, Emma alias mamanya Blake lagi makan siang bareng di gedung tinggi. Nah, gak lama, Ray pun telepon buat minta maaf sama sikapnya kemarin yang rada-rada marah. Si Emma-nya paham aja sih, tapi tiba-tiba... Langsung aja Ray minta istrinya buat ke atap gedung supaya bisa dijemput naik heli. Di kantor, Dr. Lawrence pun dapat kabar kalau gempa ini bakalan segera menjalar ke San Francisco, alias tempatnya Blake dan Daniel sekarang. Jadi, sehabis ngasih nomor teleponnya ke Oli, Blake pun pergi bareng Daniel sampai tiba-tiba. Karena lagi di basement, akhirnya mereka tancap gas terus dan berakhir jatuh ke bawah lagi. Gak cuma itu, supirnya sampai meninggal dan kakinya Blake sampai ke jepit bangku. Daniel yang gak bisa buat apa-apa, langsung coba buat nyari bantuan. Karena situasinya panik dan rada-rada chaos, orang-orang pada gak mau tahu dan akhirnya sapan barusan malam meninggoy. Daniel yang syok malah jadi gak peduli dan nyelamatin dirinya sendiri. Di sisi lain, Ray terus berusaha untuk terbang ke tempatnya Emma. Terlihat semua gedung-gedung tinggi bergoyang seperti rumput dan runtuh satu per satu. Temennya Emma yang lari juga tiba-tiba teleport entah kemana. Sehingga mau gak mau, Emma pun harus mencari jalan lain buat naik ke lantai paling atas. Semuanya benar-benar kacau. Orang teriak-teriak, ada yang kebakar, belum lagi jatuh ke bawah. Emma yang berhasil keluar juga sampai jatuh lagi ke bawah. Dan akhirnya kebingungan. Untunglah sementara, gempanya udah berhenti. Jadi Emma langsung coba naik lagi ke atas gedung. Selagi Ray datang menjemputnya. Gak berapa lama, akhirnya Ray berhasil sampai tapi tiba-tiba. Karena gak kondusif, Emma pun memilih ke tempat yang lebih tinggi lagi. Dan hampir aja... Gak cuma itu, rumah tetangga juga hampir aja menimpa helinya Ray. Karena gedung udah gak kuat, Emma pun berlari sampai akhirnya. Gak melihat Emma? Ray pun gak kehilangan harapan sampai akhirnya Emma berhasil selamat dan mereka pun pergi. Belum lagi stabil. Akhirnya sekarang mereka baru bisa bernapas lega. Heeeeh, satu kota rata cuy. Balik lagi ke basement. Black yang minta tolong terus juga gak bisa ke mana-mana dan cuma bisa nelepon ke ayahnya. Baru ngabar-ngabari bentar, sinyalnya malah putus. Gak pake lama, Ray langsung putuskan buat terbang ke San Francisco. Di tengah ketakutan, akhirnya Ben dan Oli datang buat mendongkrak batu yang menjepit mobil itu. Saing banget upaya pertama mereka gagal. Karena udah pasrah juga, Black malah minta mereka buat lari aja. Tapi sejentel itulah Ben yang masih nyoba cari cara buat nyelamatin Black. Untung aja berkat alat dongkrak ini, keadaannya lebih mendingan. Karena gak cukup tinggi, Ben dapat akal buat kempesin ban mobil dan akhirnya. Gak dikasih rehat, lagi-lagi gempas susulan data. Sangkit ngerinya, sampai-sampai ada juga orang yang ketiban. Mereka pun sampai juga ke tempat yang lumayan aman. Jadi untuk hubungi ayahnya, Black harus ke toko elektronik karena sekarang HP udah gak berfungsi. Di kantor, lagi-lagi dokter Lawrence dapat kabar kalau pergerakan patahannya udah meningkat lebih tinggi lagi. Gak pake lama, Lawrence langsung ngajak para reporter buat menyiarkan peringatan darurat. Bagi mahasiswa yang bisa ngehack saluran televisi, dapat nilai A. Siapa nih yang mau? Mantep sih caranya. Gak berapa lama, akhirnya mereka sampai ke sebuah toko dan nyari beberapa alat yang mereka perlukan. Dan gak berapa lama, mereka pun berhasil menghubungi Ray dan mamanya. Disitulah Emma baru tahu kalau Daniel udah ninggalin anaknya dalam keadaan yang bahaya. Waduh. Sehabis janjian mau jemput di area yang lebih tinggi, mereka pun langsung berangkat ke sana. Sambilan itu, Emma pun ninggalin pesan suara. Daniel yang syok berat juga udah bingung mau gimana lagi. Sampai tiba-tiba... Dia bahkan tega ngorbanin orang lain. Parah, parah. Sewaktu perjalanan, mereka cerita-ceritalah di sana soal kenangan masa lalu. Tapi gak berapa lama, helikopter mengalami mati mesin. Jadi mau gak mau, Ray harus melakukan pendaratan darurat dengan cara yang sangat berbahaya. Meski berhasil selamat, saat ini, toko-toko sedang dijarah oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab. Daripada-daripada ya kan, Ray langsung coba aja ngambil mobil maling itu. Tapi tiba-tiba... Gak lewat, bos. Dan mereka pun pergi dari sana. Di kantor, mahasiswa ini akhirnya berhasil ngehack saluran TV dan mereka langsung mengadakan wawancara eksklusif. Di sini, Dr. Lawrence langsung menjelaskan kalau San Francisco bakalan diguncang gempa bumi lagi dan bahkan bisa mencapai 9,5 skala Richard atau lebih. Jadi, semua penduduk wajib evakuasi diri sekarang juga. Sewaktu perjalanan darat, mereka obrolin lagi soal adiknya Black dulu yang tenggelam dan meninggal. Mungkin gara-gara itulah kenapa hubungan suami istri ini jadi retak. Gak berapa lama, tiba-tiba... Hampir aja mereka jatuh ke jurang. Ternyata mereka baru aja tiba di patahan San Andreas. Yang bisa dilihat, benar-benar patah. Ray pun kembali mengucapkan terima kasih ke pasangan ini. Ngobrol sana-sini, akhirnya mereka sepakat tukaran mobil dan pesawat. Setelah semua perlengkapan dicek dengan baik, Ray pun berkata, kalau kematian anak mereka bukanlah salah siapa-siapa. Memang benar, dulu Ray lah yang mengajak adiknya Black untuk bermain arung jeram. Jadinya sangat menyakitkan setiap mengingat momen yang menyedihkan itu. Nah, setelah tahu alasannya, Emma pun mengerti dan muatin suaminya ini. Bermodalkan pesawat capung, mereka langsung cus ke tempatnya Black. Setelah berjalan lama, Black yang paham seluk-beluk pemadam, langsung tahu kalau di mobil damkar, pasti ada peralatan dan makanan kemasan. Namun gak lama, Ben sadar kalau tempat tujuan mereka ternyata sangat penuh rintangan. Jadinya Black putuskan untuk mencari tempat tinggi berikutnya. Meskipun Ben ragu karena akan berbisa dengan rombongan, untunglah ada Oli yang ingetin. Kalau sejauh ini, Black lah yang paling paham seolah radio-radio dan suplai darurat. Nah, sewaktu penerbangan berlangsung, mereka juga gak bisa mendarat karena keadaan kota yang lagi kacau banget. Akhirnya mau gak mau, Ray pun berencana mendarat menggunakan parasut. Sedangkan pesawatnya dibiarkan terbang sampai ke Samudera Pasifik dan tenggelam di sana. Ngeri-ngeri sedep sih, Emma. Tapi akhirnya ikut juga dan... Mereka pun terbang dan mengarah ke sebuah lapangan sampai berhasil mendarat dengan selamat. Kabar evakuasi berhasil tersiar. Gak lama setelah itu, lagi-lagi gempa besar pun terjadi kembali. Setelah berjalan cukup jauh, gempa itu akhirnya sampai ke tempatnya Black. Gara-gara itu juga, pahaknya Ben sampai terluka. Orang-orang juga semakin panik karena gempanya kenceng. Bangunan-bangunan tinggi bahkan jembatan juga sampai runtuh. Ray yang paham situasi langsung mengarahkan masyarakat untuk berlindung di stadion. Karena lebih lapang dan lebih aman pastinya. Di sana, Ray juga berhasil menyelamatin seorang yang kakinya terluka. Karena gempanya semakin kenceng, tiba-tiba... Setelah gempanya berhenti, Ray pun memastikan supaya masyarakat untuk tetap berlindung di tempat yang kokoh. Melihat keadaan kota yang semraut, sebenarnya Emma sendiri hampir kehilangan harapan. Untungnya, Ray ada akal buat muterin kota pakai kapal mesin. Di tengah terluka, untunglah ada Black yang lumayan paham dan cukup membantu buat ngeluarin beling dari pahaknya Ben. Di sisi lain, Dr. Lawrence sudah dapat hasil kalau sebentar lagi, gempa paling besar dalam sejarah bakal segera mengguncang San Francisco. Setibanya di tempat tujuan awal, Ray langsung paham kalau Black pasti sudah pergi ke tempat tinggi lainnya. Namun tiba-tiba, air laut surut, menandakan sebentar lagi pasti bakal terjadi tsunami. Kabar tsunami itu juga akhirnya sampai ke Black. Jadi, mau nggak mau mereka harus naik ke gedung tinggi miliknya Daniel. Nah, di sini, Ray pun harus memacu kapal sekenceng-kencengnya supaya bisa melewati tsunami sebelum ombaknya menerpa ke daratan. Dengan kekuatan penuh, kapal pun terus melaju dan akhirnya. Setelah hampir ketimpa barang, mereka pun berhasil lewat. Alhasil, Daniel yang lari-lari pun... ...tunami pun langsung menerpa ke daratan San Francisco. Bahkan pasangan lansia yang rejumpat tadi juga harus berakhir. Nggak pake lama, air langsung menyebar ke seluruh kota dan nambah-nambahin jumlah korban lagi. Di lain tempat, Black dan Ben udah berhasil naik ke gedung tinggi. Namun tiba-tiba, Black pun mendengar sesuatu. Ternyata mereka nggak naik cukup tinggi hingga akhirnya... Gedung yang mereka tempati juga sampai runtuh ke samping. Mereka yang shock pun langsung buru-buru naik lagi ke tempat yang lebih tinggi. Sedangkan Ray langsung menuju ke gedung tinggi miliknya Daniel. Ya, meskipun cukup banyak rintangannya. Nah, waktu lagi coba ngobatin Ben nih... ...tau-taunya mereka malah jatuh cinta. Sewaktu Oli nyari air, dia pun nggak sengaja liat kapal Ray yang lagi nyariin mereka. Ya, karena kacanya cukup tebel, siapa juga yang dengar teriakan mereka. Untungnya, Black nggak habis akal. Dan langsung sinarin laser ke kapalnya Ray sampai akhirnya. Tapi, kesenangannya nggak lama. Karena tiba-tiba, bangunannya runtuh ke bawah. Alhasil, mereka pun terbawa air dan hanya Ben dan Olihlah yang berhasil ketemu. Sedangkan Ray sukses rujuk kembali dengan sang istri dan langsung nyelem buat cari anaknya. Black pun coba nyelem dan cari cara buat keluar dari ruangan. Ray juga akhirnya sampai dan bertemu dengan putrinya. Dengan kekuatan penuh, Ray pun terus mencari cara. Sedangkan Black sendiri udah hampir habis napas di sana. Ben yang udah berhasil menyelamatin adiknya dulu, juga mau balik ke bawah. Tapi, tiba-tiba gempa terjadi lagi dan membuat bangunan semakin teprosok ke dalam. Alhasil, air pun naik ke tempatnya Ben dan Olih berada. Sedangkan Black udah pasrah dan ngucapin salam perpisahan karena udah kehabisan tenaga. Gak mau kehilangan anak untuk kedua kalinya, apalagi dengan kejadian tenggelam yang sama. Kali ini, Ray pun mencoba sekuat tenaga hingga akhirnya. Ray pun berhasil menuju ke permukaan dan berjumpa kembali dengan Ben dan Olih. Tapi, lagi-lagi gedung mulai runtuh. Sehingga mau gak mau, Ben pun harus mencayang kaca supaya mereka bisa langsung menuju kapal. Emma yang ngeliat itu, gak pake babi ibu langsung tancap gas ke kaca. Mereka pun berhasil kembali ke kapal. Ray pun terus mencoba melakukan pertolongan pertama. Sembari gedung di belakang, runtuh habis gak bersisa. Setelah mencoba dan mencoba, kali ini pun Ray kembali gagal nyelamatin putri satu-satunya. Emma cuma bisa nangis di sana. Tapi karena gak kuat menerima kenyataan, Ray pun mencoba kembali sampai akhirnya. Syukurlah Black berhasil kembali dan mereka pun bisa berbahagia. Di kantor, sejumlah berita tersial soal gempa bumi yang melanda kota. Tapi yang paling penting adalah, banyak sekali jiwa yang terselamatkan berkat siaran eksklusif dari Dr. Lawrence. Setelah hari yang panjang, pemerintah dan PBB akhirnya melakukan pemulihan secara masif. Di situ banyak juga orang-orang yang tulisin harapan-harapan mereka. Dan ada juga yang berhasil berjumpa kembali. Tentu aja, Ben juga kembali dengan kalungnya Black yang terjatuh di kapal. Setelah saling berterima kasih di sana, mereka pun menatap senja. Bersiap-siap untuk membangun kota ini kembali. Dan film pun selesai. Menegangkan ya guys? Tapi seenggaknya kalian udah dapat insight. Apa-apa aja yang kalian harus tahu dan persiapkan kalau ada kejadian luar biasa begini. So, thank you buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Ciao! Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.